Kita awal informasi pada hari ini pemirsa sebuah kiosk dan rumah milik warga desa Sang Kanayu, Kecamatan Rebet, Purbalingga, rusak parah setelah tertabrak mikrobus rombongan wisata dari arah Serang, Kecamatan Karangreja, menuju Purbalingga. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah mikrobus rombongan wisata yang melaju dari arah desa Serang, Kecamatan Karangreja, menuju Purbalingga, pada minggu sore kemarin mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak sebuah kiosk elektronik dan rumah milik warga desa Sang Kanayu, Kecamatan Rebet, Purbalingga. Akibat kejadian tersebut, kiosk beserta isinya hancur dan bagian depan rumah rusak parah, sementara mikrobus juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibat kecelakaan tersebut, sejumlah penumpang luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut salah satu keluarga pemilik rumah, Tono, kecelakaan bermula saat mikrobus yang melaju dari arah Serang menuju Purbalingga. Saat di lokasi, pengemudi hilang kendali karena remnya tidak berfungsi, sehingga menabrak kiosk elektronik dan rumah hingga rusak parah. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dengar dari orang juga, dari atas, dari arah praktek sudah remblong. Setelah itu terjadah di sini, merasa tidak bisa ditahan remnya. Akhirnya menumpuk rumah adik saya. Pertama, mungkin sempur sudah usaha sampai itu menapak bulan di wilayah-wilayah. Untuk korban, sementara aman, korban rumah, bersama barang-barang pengusaha, mungkinnya kukas, adanya TV, mungkin ada mesin cuci itu mencapai 200 lah kira-kira. Karena ada hotel deal yang tidak bisa dihitung harganya. Adanya kejadian tersebut, anggota Polsek merebet bersama unit laka lantas Polres Burbalingga dibantu warga langsung mengevakuasi para penumpang. Sejumlah penumpang yang luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Usai mengevakuasi para penumpang, petugas kemudian melakukan evakuasi mikrobus dan selesai hingga malam hari. Kejadian laka lantas tersebut telah ditangani unit laka lantas Polres Burbalingga dan tidak sempat menimbulkan kemacetan.